Baik, jadi adik-adik bagaimana kehidupan? Atau kakak ya? Kakak ada. Kakak ikut bantu atau bagaimana? Kakak saat itu ada yang di pesantren, ada juga sempat juga nyemir sepatu. Cuma saya memang kalau saya lebih sering menyebut adik karena saya lebih kasian gitu kalau ngeliat adik itu karena masih kecil-kecil kan. Sedangkan kakak-kakak saya melihat laki-laki pula. Kakak saya laki-laki dua, dari saya perempuan ke bawah perempuan semua. Jadi kakak laki-laki ini yang bantu, cari penghasilan dengan menyemir sepatu. Sekarang Alhamdulillah keluarga kita semuanya punya usaha yang memberdayakan banyak orang. Umi, sepintas saya baca ya cerita tentang Umi Fas ini, ya perjalanan hidupnya. Kalau saya menakar-nakar diri saya mungkin saya nggak kuat itu. Kita harus menahan lapar, berbagi dengan adik-adik, mendahulukan adik-adik bahkan. Tapi ada satu momen di mana ada kucing ya, yang sampai ini mungkin menurut saya jadi misteri ya. Coba cerita tentang kucing ini. Mayoritas orang, ah makan bekas kucing gitu. Jadi pada saat itu di pesantren, untuk tinggal di pesantren bawa beras. Bawa beras, kadang-kadang sebagian berasnya saya jual untuk beli ikan asin. Ikan asin itu saya cocol supaya cukup berhari-hari. Kan ikan asin itu awet, dibakar lagi, besoknya cocol lagi. Jadi satu ekor aja bisa buat berhari-hari. Nah suatu hari saya udah kehabisan, hari ini tidak ada makanan, saya buka puasa dengan air mentah. Pulang sekolah lapar, saya ngaji, baca Al-Quran, hafalan dan sebagainya. Untuk melupakan rasa lapar. Untuk mengalihkan rasa lapar. Di hari ketiga saat saya perut itu sudah kosong, sudah perih. Ya Allah engkau maha baik, engkau maha adat, engkau maha tahu perut hamba lapar. Engkau maha kuasa mengirim makanan dari mana saja. Mohon ya Allah kirimkan untuk hamba buka puasa. Setelah berdoa, tiba-tiba itu kes gitu. Allah kasih. Kan tempat kobong, kita nyebutnya kobong, tempat tinggal kita. Itu terbuat dari bambu. Tiba-tiba naik ke panggung bambu. Ngeliat saya kaget, ikannya copot. Saya bilang ya Allah. Jadi ada kucing masuk. Kucing masuk, bawa ikan, gigit ikan. Gigit ikan besar sekali untuk ukuran saya saat itu. Lalu melihat saya kaget. Copot ikannya kabur. Kabur, ikan geletak. Ikan geletak di depan saya. Maka buat saya rasanya seperti kiriman dari Allah. Mungkin ngambil dari rumah Kiai. Tapi yang nyurikan kucingnya. Jadi hari itu makan ikan lah ya. Makan ikan yang dibakar. Saya cuci, saya bakar, saya makan. Nimat sekali. Jadi doanya langsung dikabulkan dengan cara yang gak terpikirkan oleh manusia ya. Masya Allah. Kes pula. Dan itu cukup untuk membuat saya betul-betul kenyang. Hari itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.